Halo ya cuci, welcome back again dan welcome back lagi di channel musketus lagi ya cuci dan kali ini saya bikin konten tutorial lagi jadi kayaknya video-video sekarang ini yang mau saya upload itu konten-konten tutorial terus gitu ya jadi bagi kalian yang masih menggeluti tentang dunia live streaming atau recording di game-game PC atau menggunakan PC gitu ya jadi pantengin terus tutorialnya dan kali ini saya akan bahas gitu bagi kalian yang terutama bagi kalian yang nge-live streaming entah itu ya terutama saya utamakan di Facebook ya karena ini tutorialnya khususin untuk konten live streaming di Facebook gitu mungkin untuk YouTube ya mungkin ya nggak beda jauh lah gitu ya cuci ya jadi pantengin saja dan pembahasannya tentang kayak gimana sih setupnya untuk layar desktop monitor gitu dan kalian mulai streaming game game PC gitu kan tapi masih bisa baca komentar dan masih bisa nge-play atau menikmati gamenya gitu cuci jadi bagaimana untuk kontennya dan tutorialnya lanjut ke videonya cuci oke ya jadi kita lanjut ke videonya ya yang pertama pastinya nih saya gunain OPS untuk rekam layar ya jadi seperti ini dan kalian buka gamenya gitu contoh saya akan buka game game God of War dulu ya cuci ya jadi karena banyak game lain sih sebenarnya tapi nggak mau yang nggak nggak ribet dan simple gitu kita buka game God of War dulu ya God of War 4 gitu dan kita buka gamenya gitu dan seperti ini gitu sebenarnya nih lagi loading dulu nah cuci ya jadi ini sudah kebuka gamenya ya game God of War 4 nya atau kalian bisa menggunakan game-game lain juga sama gitu cuci jadi yang pertama saya akan tampilin dashboard hasil live streaming saya tadi gitu supaya biar mantep gitu tentang tutorialnya jadi langsung praktek langsung dan langsung ke intinya gitu ya oke lanjut kita buka di muzirnya saya live stream pakai muzirnya di Facebook nah tampilan dashboardnya seperti ini ya seperti ini ya cuci ya jadi kalian bisa susun kayak gina ke susun untuk dashboard live streaming Facebooknya seperti ini ya kalian bisa ada moderasi komentar video komentar dan lain-lain gitu ya dan yang saya rekomendasi ke kalian gitu ya cuci jadi kalian setting komentarnya itu ngikutin kayak punya saya nih cuci ya jadi sebelah samping sebelah kanan gitu mentok sebelah kanan dan untuk kalian kalau pengen mantau viewers atau mantau view-nya ini sekarang berapa mata gitu dan lagnya udah berapa, sering berapa gitu kalian bisa taruh di bawahnya itu NSIC gitu ya jadi seperti ini dashboardnya untuk tatanan susunan dashboard seperti ini dan untuk peringatannya itu tengah-tengah gitu ya kalian kasih sebelah kirinya dari dashboard komentar gitu oh ya sedikit cerita nih sedikit info ke kalian ya bentar 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 sedikit info ke kalian semua cuci jadi ini settingan seperti ini tuh direkomendasikan untuk kalian yang mempunyai monitor 24 inch gitu ya jadi settingannya ngikutin punya saya gitu jadi mungkin 21 ya nggak apa-apa lah nggak peter jauh coy jadi terkhususnya untuk 24 inch gitu jadi untuk kalian yang masih menggunakan 14 inch gitu nanti settingannya lebih low lagi gitu ya oke lanjut untuk tampilan dashboard live streamingnya seperti ini ya kalian bisa lihat ya tuh di layar di belakang oke lanjut gitu ke OBS studio gitu dan OBS studio-nya tuh di sebelah sini gitu ya dan mentokin, mentokin ke yang paling samping gitu jadi dibagi-bagilah gitu ya biar kalian bisa pantau dan seperti ini posisinya jadi jangan terlalu ke bawah karena nanti kalian nggak bisa mantau koneksi live streaming kalian itu normal atau nggak gitu ya jadi Paul mentokin seperti ini untuk layarnya dan ukuran dashboard live streamingnya itu mungkin ini 1280 x 720p gitu 720p, 720 gitu ya dan seperti ini gitu jadi kursor live-nya di atas bar, touch bar, touch bar dari PC kalian gitu ya dan ada recording karena saya lagi recording jadi kalian bisa memantau memantau live streaming kalian disini disconnect atau normal atau nggak gitu ya dan lanjut ke gamenya karena kalian mau live streaming game PC atau game PS2 gitu bebas ya oke lanjut ke gamenya jadi tampilan gamenya seperti ini jika kalian memainkan game PC gitu dan kalau bisa gitu settingannya ikutin settingan seperti saya nih jadi biar kalian satu monitor untuk live streaming game PC tapi masih bisa pantau kamera kalian terus bisa baca komentar juga gitu dan kalian masih bisa menikmati game walaupun nggak gede banget se-24 ini tuh full layar gitu karena ini cuma menggunakan monitor satu gitu ya oke lanjut ke settingnya seperti ini kita akan menuju ke setting dan untuk display langsung ya jangan grafik grafik mah itu urusan belakang jadi kalian harus rekomendasi untuk semua game nggak cuma good over doang jadi semua game PC pasti ada settingan resolusi 1280x720 dan gunakan Windows gitu ya gunakan Windows mode jangan sampai nggak nanti kalau nggak pasti full layar kalian bingung kalau mau pantau live streaming normal atau nggak kalian bisa lihat kamera kalian itu oleng atau enggak dan nggak bisa baca komentar juga gitu karena ribet juga kalau kalian menggunakan handphone handphone ditaruh di samping gitu buat baca itu sih boleh saja gitu kalian lebih menikmati game PCnya cuman kurang menarik gitu dan apa ya kurang kurang sub sub lah gitu ya dan seperti ini gitu settingannya untuk pertama layar ya 1280x720 gitu dan Windows mode itu wajib gitu ya jadi seperti ini gitu untuk settingan gamenya mau game apapun itu untuk mirroringnya kemarin saya udah bahas dan kalian bisa klik juga di atas ini di atas video ini ya jadi kalian bisa klik nanti itu kak diarahin ke bagaimana sih cara untuk menampilin display gitu display game capture game capture game PCnya yang kalian play karena supaya kedetek di OBSnya oke seperti itu untuk settingan gamenya kita back ya kita back karena ini fokus ke tutorial jadi posisikan gameplay kalian seperti ini ini cuy ya jadi ini mungkin rada ngalang-ngalangin fast game saya tapi gak apa salah yang penting intinya disini tuh kalian bisa menikmati sesuai dengan live streaming kalian bisa baca komentar juga gitu dan settingnya seperti ini kalian taruh seperti ini nih posisinya jadi di sebelah sini tuh sebelah kanan kalian pepetin pas samping kolom komentar nah seperti ini jadi posisinya seperti ini dan untuk samping sebelah kiri gitu ya cuy ya nah ini ada kamera nih tak nyalain ya walaupun mungkin ini belum disetting tapi ya gak masalah lah ya bentar nah ini dulu ini soalnya terlalu ke atasan gitu pokoknya seperti ini lah ya nah nih tak nyalain pokoknya kalah kadarnya nih nah saya nyalain kamera nah seperti ini jadi settingnya seperti ini jadi disebelah samping sebelah kiri kalian pepetin pol mentok gitu di layar OBS nya nah kalian disitu ada gambar kamera kalian ini contoh gambar saya dan ini kamera belum setting ya ya cuy ya jadi harap dimalumin gitu dan ini kalian bisa pantau kamera disamping sini dan disebelahnya ada layar game dan sebelahnya lagi kalian bisa pantau dashboard live streaming kalian kalian bisa baca komentar disamping sebelah kanannya kayak gitu jadi setupnya seperti ini ya cuy ya jadi kalian ikutin saja seperti itu dan rekomendasi untuk layar 24 in itu wajib gitu karena kalau 64 in nanti settingannya lebih kecil lagi gitu kalian bisa setting di display yang kayak tadi saya bilang ini resolusinya diturunin yang paling kecil nanti masih worth it kok tenang gitu ya cuy ya oke gitu aja ya gitu cuy ya nah cuy ya oke gitu aja untuk konten digali ini jadi bagaimana sih setup untuk dashboard live streaming jika kalian pengen live streaming game PC atau PCSX yang kemarin saya gunain itu setupnya seperti itu yang tadi saya jelaskan cuy jadi kalian coba sendirilah itu pasti nyaman dan kalian gak ribet pakai handphone untuk baca komentar dan lain-lain gitu dan saya anjurkan lagi untuk kalian ingatkan lagi berlaku buat untuk settingan layar monitor kalian yang 24 inch gitu oke ya jangan lupa yang baru klik video ini dan baru tau channel musketa ini tentang tour live streaming recording dan lain-lain nanti mungkin ada konten-konten yang lain lah gitu ya jangan lupa klik subscribe-nya like-nya juga gitu cuy jangan lupa share ke temen kalian atau ke grup-grup atau apalah bebas lah ya yang penting number view gitu oke ya saya undur pahamin dilanjutin next content berikutnya wassalamualaikum i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way